Pemirsa BIDPROPAM Polda Bali tengah menyelidiki dugaan keterlibatan 10 oknum polisi Polres Klungkung terkait penculikan penganiayaan hingga perampasan terhadap seorang warga saat pengungkapan kasus peredaran kendaraan bodong di Bali. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan personel resmob tersebut. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan warga berinisial IWS yang menjadi korban penganiayaan oleh 10 anggota Polres Klungkung hingga korban menderita cacat permanen pada telinga. Sementara itu di Treskrimum, Polda Bali juga tengah menyelidiki dugaan penggelapan mobil yang dilakukan pelapor IWS. Diduga kuat pelapor IWS terlibat dalam penggelapan mobil yang sedang diselidiki saat Treskrim Polres Klungkung. Mungkin ada beberapa improcedural yang dilakukan dan terhadap personel Polres Klungkung tersebut saat ini sedang dilakukan proses hukum di Bidpropam Polda Bali berdasarkan laporan polisi dari saudara IWS terhadap anggota-anggota tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan di Treskrimum.